Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ki Sukorobening tentunya Kali ini Ki Sukorobening akan mengupas atau menguat ya Tentang pusaka pada zaman kakeknya Sunan Gunung Jati Ini sangat menarik untuk dikupas Oleh karenanya jangan kemana-mana tetap ya Di channel Ki Sukorobening Karena pusaka disini pusaka untuk Anjani Bismillahirrahmanirrahim Yang telah menyebabkan bahwa Mereka menyebabkan bahwa Mereka menyebabkan bahwa Dimana Mumpu Anjani disini yang memang membuat pusaka-pusaka sakti Dan ini tentunya Ki Sukorobening akan tunjukkan kepada Kalian dimanapun berada agar supaya Kalian tahu begitu Jadi ini pusaka-pusaka yang memang Era penjajaran Nah ini pusaka ini di zaman kakeknya Sunan Gunung Jati Nah ini jadi pusakanya yang sangat masih dekil sekali ya Masih kayak begini ya Tapi ini yang saya perhatikan disini Ternyata pusaka Mumpu Anjani Dimana pusaka disini sangat luar biasa begitu Sukorobening ya kalau kalian tahu Namun sebelumnya Ki Sukorobening akan cerita sedikit Tentang kakek Sunan Gunung Jati Beliau memang raja yang sangat disegani Raja yang sangat bijaksana Dan makmur ya rakyatnya Nah kali ini Ki Sukorobening akan tunjukkan Ya pusaka-pusaka di zaman beliau begitu Dimana pusaka Yang dibuat oleh Mumpu Anjani Mumpu Anjani disini perempuan Saudara Skipper ya Perlu diketahui Jadi Anjani disini Mumpu pejajaran perempuan Nah ini Jadi sangat menarik untuk dibongkar begitu Untuk kalian Jadi kali ini tentunya Saya tunjukkan Begitu indahnya tentunya Peace Assalamualaikum Nah ini Skipper ya Nah ini Ini kerisnya Yang memang ciri-cirinya Yang memang tidak terlalu besar Ya Tidak terlalu besar Dan tipis Pamurnya ya terang sekali Nah ini ya Nah ini Dan ada meteoritnya nih Nah ini Nah ini Skipper ya Jadi Kalau Mumpu Sombru disini Ada pijetan-pijetan begitu ya Tapi kalau Mumpu Anjani disini Biasa saja Dan ininya Tidak nyambung ya Paksinya Apa Gonjok gitu ya Nah ini tidak nyambung Coba perhatikan ya Nah ini Sombru ini termasuk sombru ya Nah ini Nah ini Memang tidak besar Dan tidak kecil Nah dimana pusaka disini ya Pusaka Yang memang Untuk kerjekian begitu ya Dari segi Pamurnya begitu Dan Dan ini Apa namanya Brojol Maksudnya Lurus ya Tetap berharap kepada Sang Maha Pencipta Begitu Nah ini Ini Pusaka sombru Begitu ya Bukan Brojol Kalau brojol Memang sama ya Dengan brojol Cuman lebih pendek ya Kalau brojol Lebih pendek ya Gandiknya Tapi ini agak panjang ya Jadi Dikategorikan Sombru Begitu Nah ini Jadi ini sangat tua Sekali ini Bu Anjani ini Abad Kalau tidak keliru itu Abad Sebelas Begitu ya Nah ini Jadi pusaka-pusaka Yang memang Masih Perawat Begitu Ya Boleh kalian Melihatnya Ya Ya mudah-mudahan Kalau sudah Mempunyai Sebilah pusaka disini ya Ya disimpan Bersyukur lah Karena turun-temurun Sudah Dimiliki kalian Begitu Saudara Sekir Ya Ini Jadi untuk kalian Apalagi ada Terah-terah pejajaran Jakarta Apa maksudnya Jawa Barat Nah ini Ya Nah ini pusakanya ya Ini nih Biar Balik kandang Begitu Jadi Kali ini Pusaka ini Ada di Kisikrobening Begitu Tentunya penasaran Kalian Dapat dimana Kisikrobening disini Pusaka Nah ini Dapat pusaka ini Bukan hal sembarangan Jadi Kisikrobening Tawasul dulu Begitu ya Sehingga ada Sinyal-sinyal Tentunya Yang sangat dasat Kemudian Kisikrobening Ikutin Begitu Sehingga Pusaka-pusaka Yang Sangat Luar biasa ini Dipegang Oleh Kisikrobening Begitu Luar biasa Nah ini Jadi Ini somro Dapur somro Dan kemudian Pamurnya Disini Berasutah Tapi karena Ya memang Ciri-cirinya tipis Begitu ya Empuan jani Begitu Nah ini Dipastikan Kalau seperti Begini Empuan jani Begitu ya Insyaallah Begitu Karena Dari cirinya Dia tipis Kemudian Agak Pendek Ya Dan Gonjok Sama ini Tidak nyambung Begitu Nah ini Ini Insyaallah Ciri-ciri Yang memang Empuan jani Membuat Ya Jadi Empu-empu Ini Apa Perempuan ya Jadi Empu-empu Perempuan Nah ini Sangat Unik sekali Nah ini Jadi Untuk kalian Dimanapun Berabai Berada Tentunya Yang ingin Mengoleksinya Pusaka-pusaka Yang Sangat Luar biasa Disini Ya silahkan Ke Geleriki Segul opening Begitu DKS 071 Lantai dasar Begitu Jati negara Jakarta Game center Begitu Ya Jangan tunda lagi Skiber ya Jangan tunda lagi Untuk Apa Kalau sudah Ada getaran Jangan tunda lagi Untuk kalian Karena Itu suatu Kepekan Mata batin Kalian Nah ini Powernya Sudah beda Skiber ya Ini langsung Redup ya Lampu Barusan ya Tapi Gak apa-apa Tetap kelihatan Begitu ya Nah ini Ini powernya Memang Sudah Terasa Begitu Ini Soalnya Tanpa Disengaja Skiber ya Kisiprobening Komunikasi Dengan Pusaka Tersebut Akhirnya Ada Kejadian yang Memang Di luar Nalar Tentunya Oke Nah Jadi Untuk kalian Dimanapun Berada Ya Silahkan ya Datang ke Geleriki Skiberbening Kita tunggu ya Saya tunggu ya Karena Kalau bukan Kita Ya Siapa lagi Untuk melestarikan Buddha yang Sangat luar biasa Ini Begitu Skiber ya Dan Tentunya Kisiprobening Tetap Mendoakan Kalian Dimanapun Berada Agar Supaya Kalian Ya Tetap Sehat Waras Bahagia Tambah Sukses Dan Bagi Kalian Yang Sudah Memiliki Pusaka Dari Kisiprobening Tentunya Tetap Ya Kisiprobening Doakan Mudah-mudahan Waras Sehat Tetap Di lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Pangkatnya Semakin Tinggi Dan Sukses Tambah Sukses Tetap Di lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Yang Lagi Sakit Ya Mudah-mudahan Cepat Sembuh Yang Lagi Banyak Hutang Mudah-mudahan Dapat Terselesaikan Dan Yang Lagi Sendiri Yang Mudah-mudahan Besok Atau Lusa Sudah Berkeluarga Yang Sudah Berkeluarga Sakit Mawah Dawa Rahmah Dunia Akhirat Baik Mungkin Demikianlah Dulu Dari Kisiprobening Mudah-mudahan Edukasi Ini Bermanfaat Bagi Anda Yang Suka Di Dunia Tosan Aji Tentunya Kisiprobening Selalu Edukasi Ya Pusaka-pusaka Baik itu Tumbah Keris Tombah Guluk Golok Pedang Nah itu Kisiprobening Selalu Kupas Begitu Jadi Untuk kalian Jangan lupa Di Like Dan Subscribe Comment Begitu Agar Terus Kisiprobening Semangat Untuk Edukasi Edukasi Tentang Pusaka Karena Busaka-pusaka Ini Banyak Serus Keber Yang Belum Kisiprobening Bupas Tentunya Baik Demikianlah Dulu Dari Kisiprobening Tapi Kisiprobening Baca Solawat Dulu Agar Mendapatkan Sofaat Dari Kanjing Nadiem Muhammad S.A.W. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Solatan Kamilatan Wasallim Salaman Aman Ala Syahidina Muhammadin Illadih Tan Halu Bilkot Watan Fariju Bilk Roku Wan Gubo Bilh Hawa Iju Wah Waktu Nalu Bilh Raga Ibu Wah Husnul Khawad Himi Wah Yus Taskol Gamam Iwat Allahumma s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.